Assalamualaikum teman-teman semuanya ya Kali ini kita akan nyobain Main PSP Di TV ya Kak Ines ya Nah ini dia PSP nya yang kemarin Yang saya beli dengan harga 300 ribuan Tapi ada minus tombol ininya ya Seperti itu guys Terus pake apa sih menghubungkannya ke TV Nah kita akan pake kabel ini Coba Kak Ines Di deketin ke sebelah sini Nah ini dia guys Untuk kabelnya seperti ini ya Bentuk dari kabelnya Jadi ujungnya seperti ini Nanti link pembelian ini mungkin saya kasih Di kolom deskripsi aja Kak Ines ya Nah ininya input 3 ya Seperti ini ya input 3 ya guys ya Pokoknya ini nanti dimasukinnya Dipasangin ke sebelah sini guys Tuh Masuk ya Kak Ines ya Oke langsung kita coba colokin ini ke TV ya Nah ini kesitu guys Merah Terus Putihnya Oke ini sudah terpasang ya guys ya Nah sekarang kita masuk ke TV nya Coba liatin TV nya Kak Ines Oke temen-temen ya Ini keliatan ke TV nya Kak Ines Iya Nah untuk TV nya seperti ini Ini kita masuk ke bagian input Terus input ini di atas kan ada pilihan Nah kita pilih yang input 3 yang ini ya Nah input 3 kita pilih Oke Nah temen-temen sekarang kita untuk bagian PSP nya Kita masuk ke bagian setting Di sini kan ada banyak ya setting nya Ke yang connect display setting Nah ini kita switch video ya Kita switch video aja yang ini guys Nah set Coba ini harusnya muncul ke situ Wah muncul ya Kak Ines ya Nah alhamdulillah banget otomatis sudah muncul ke situ Kak Nah ini kita akan nyobain game Bajakan ya Kak Ines ya Kita nyobain game bajakan saja disini Di game Oke Nah Apa ya Naruto gitu atau apa Nah kita nyobain game PSP 2021 yang sudah di mod saja ya temen-temen Ini basic nya PSP tipe lama Tapi sudah di mod Kita coba Wow Wain wala guys disini Tapi memang Sisi persisi ini ya Ada Yang apa namanya Gak full ya Kak Yes ya Iya Ketika main game Ini ceking katanya Ini Nah ini Pokoknya PSP 2021 ini guys Nah ini temen-temen Suaranya saya mute saja ya Agar Tidak kena hak cipta Soalnya kalau kena hak cipta Nanti video ini gak bakalan tayang temen-temen ya Sini ya Ini Pokoknya bentuknya seperti ini guys Jadi gak full Sekali lagi ya Ketika main gamean gak full Tapi gak apa-apa Yang pentingnya sudah masuk ke sini juga Udah uyuhan Bahasa Sundanya udah uyuhan Tuh ada tulisan pulisan Lagi proses ya Ini kita Ini ngasal aja guys Oke Sudah Namanya Wakingcom-wakingcom juga guys Oke Disini temen-temen Kita akan pilih Nationality-nya Bahasa Orang Inggris aja ya Oke Nah Terus disini temen-temen Langsung kita pilih Yang paling bawah aja Oke lah Oke Kita masuk ke sini saja Oke saja Disini biar cepat ya Kita juga Sekali lagi pilih yang Inggris aja guys Ini saya pakai Timnya ngasal aja ya guys ya Ngasal aja ya Real Madrid Melawan apa tuh Melawan England Terra Ya guys ya Oke Kita pencet oke aja Disini ya Oke Nah baru sekarang Musiknya saya gedein lagi Ya Musiknya saya gedein lagi Sekarang Karena takut tadi Kena aktifta Jadi gak bisa tayang Karena ada musik yang Kena aktifta nya Kayak guys ya Iya Tuh Lihat Jembolanya tuh Masuk kesini gak Temen-temen tuh Lihat tuh Wah Oke banget kan Mantep kan Lihat guys Tampilannya Tuh Ya Wah Lumayan ya guys ya Jadi kontrolnya disini Sekali lagi guys Kontrolnya disini Ketika ini Disambungin Ini otomatis Matinya kan ya guys Iya Kita mungkin Main sebentar saja guys Ya kita peteskan aja ya Nah Segera gini gak Layarnya Oke Kayak Lalu guys Segera Segera Ah Ah Awas Awas Ya Awas Keleboalan guys Ada suara yang ngeresek ya Suara ngeresek Terdengar gak Iya Jadi mungkin seperti itulah Jadi gitu aja mungkin Salah untuk Nyobain Game Di sini ya Di TV Game PSK di TV Nah kita nyoba sekali lagi aja Ini memang ngasal aja guys Jangan Ini saya memang pemula gitu ya Kalau di HP Kalau di sini Kenapa jadi bodo ya Wah 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 Oke guys segitu aja paling ya untuk cara nyobain apa namanya PSV di TV ya kayaknya sih ya Jadi ini cara mengubungkanya udah temen-temen lihat sendiri biar hasil ya yang penting kalian PSP nya PSP seri 3000 sih setau saya ya PSP 3000 kayak gini kalau misalkan PSP 2000 kita juga udah pernyoba waktu itu ya harus yang inputnya input 5 Oh ini kan input 3 ya Kak Ines nah kalau input 5 itu bisa untuk PSP 2000 kalau input 3 ini cuma PSP 3000 kayak gini yang bisa guys masuk ke TV Tapi overall yang penting udah bisa masuk juga udah uyuhan gitu guys ini kan produk lama juga Yang mau juga kalian beli yang kayak gini kabelnya silahkan kalian cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi Di jenapan pamit dan kita besok akan nyobain lagi ini meng compare PSP ini dengan PS kita Langsung aja tonton videonya ya besok Langsung aja tonton videonya ya